Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 47 Setelah hidangan dikeluarkan dan para tamu akan menyaksikan upacara bertemunya sepasang pengantin Saat itu dianggap amat penting bagi Menteri Seng Cikok untuk mengadakan penyerangan Apalagi semua yang bersangkutan sudah berada di satu Kau Chin Leong Seng pengantin yang siap menyambut mempelai wanita yang sebentar lagi akan muncul Kau Kocu dan istrinya, juga Sumakian Li dengan istrinya yang oleh Chin Leong diperkenalkan kepada utusan dan wakil kaisar itu Sungguh mengembirakan sekali kami dapat hadir dalam saat yang berbahagia ini Demikian katanya dengan lantang kepada kedua keluarga itu Kami adalah sahabat baik Kau Go An Sui dan sudah lama kami mengharapkan datangnya hari bahagia ini Dan mendengar bahwa calon istri Kau Go An Sui adalah keturunan keluarga suma dari Pulau Es Sungguh hati kami semakin gembira rasanya Siong Tai Jin, kata Kau Kocu dengan sikap hormat Paduka telah berkenan hadir dalam perayaan pernikahan anak kami yang sederhana ini Bahkan sebagai wakil Seri Baginda Kaisar Sungguh merupakan kebahagiaan besar bagi kami seluruh keluarga mempelai Semoga kehadiran paduka ini akan dapat menambah doa restu bagi kedua mempelai Ahaha, kami dengan keluarga Kau Go An Sui sudah bagaikan keluarga sendiri Harap saja Kau Tai Hiap tidak sungkan-sungkan lagi Kau Go An Sui adalah putera tunggal bukan? Dan istrinya, Suma Syokia, tentunya putri Suma Tai Hiap yang kedua Katanya dengan nada suara sambil lalu dan menoleh kepada Suma Tian Bu dan istrinya Suma Tian Li mengerutkan alisnya dan sejenak saling pandang dengan istrinya Kemudian tanpa menduga sesuatu, dia pun menjawab Bukan yang kedua, Tai Jin, tetapi yang pertama dan kami hanya mempunyai seorang anak perempuan tunggal Akan tetapi betapa kaget dan heran rasa hati mereka semua yang hadir di situ ketika pembesar itu terbelalak dan menggeleng-gelengkan kepala Mana mungkin? Bagaimanakah ini? Harap Suma Tai Hiap tidak main-main Kini Suma Tian Li saling pandang sekilas dengan kau kok cu dan hatinya merasa tidak enak Apakah yang Tai Jin maksudkan? Saya sama sekali tidak berani main-main Pembesar itu menetuk paha dengan tangan kanan Hal ini sengaja dialakukan untuk menarik perhatian dan memang usahanya berhasil baik Para tamu lain yang duduk tidak jauh dari situ mulai mencurahkan perhatian dan ikut mendengarkan percakapan itu Sungguh sangat mengherankan Beranikah orang-orang membohong kepadaku ketika mengabarkan bahwa Suma Tai Hiap pernah menikahkan seorang puteri Tai Hiap? Tiga tahun yang lalu, di Tian Chin, kabarnya puteri Tai Hiap yang bernama Suma Hui telah menikah dengan seorang Shilong, kabarnya murid Tai Hiap sendiri Lalu yang akan menikah dengan kau Go An Sui ini siapakah, kalau Tai Hiap hanya mempunyai seorang puteri tunggal? Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka semua mendengar ucapan itu Juga para tamu kehormatan sekarang tertarik sekali Untuk sejenak kedua keluarga pengantin tak mampu menjawab Benar, Tai Chin Puteri kami hanya seorang saja, bernama Suma Hui Dan semua yang Tai Chin katakan tadi memang benar pernah terjadi Pembesar itu pura-pura membelalakan matanya Ah, jadi, benarkah begitu? Kalau begitu lalu, lalu, bagaimana sekarang kau Go An Sui? Dia tak melanjutkan dan memandang wajah jenderal muda itu Kedua pasang besan itu saling pandang dan dalam pertukaran pandang mati itu Watak gagah mereka pun bangkit Kami dapat menerangkan hal itu kata Suma Kian Li dengan suara tenang Dan memang sebaiknya kami menjelaskan kepada semua para tamu yang hadir sambung kau Kok Chu dengan suara tegas Siong Tai Jin, maafkan saya, kata Chin Leong sambil mengerutkan alisnya Bolehkah saya mengetahui dari siapa Tai Jin mendengar semua itu? Mendengar nada suara jenderal muda itu yang agak keras dan menuntut Pembesar itu pun tak mau main-main lagi Dia sudah melaksanakan niatnya Melampiaskan dendam hatinya yang kecewa Yaitu membongkar rahasia keluarga itu Dikeluarkannya sebuah sampul surat dari dalam saku jubahnya Dan dia berkata, maaf, kau Go An Sui Bukan maksudku untuk membuka rahasia Akan tetapi kami menerima surat ini beberapa hari yang lalu Surat dari orang yang bernama Loetek Chiang Kami tidak mengenalnya akan tetapi Dia yang menceritakan bahwa Suma Syo Chia telah menikah 3 tahun yang lalu Tadinya kami tidak percaya dan tak tahu apa maksudnya mengirim surat seperti ini Karena hati kami penasaran, maka tadi kami tanyakan langsung kepada Suma Tai Hiap Mendengar keterangan itu taulah kedua pasang besan itu dan juga Chin Leong bahwa musuh besar mereka Loetek Chiang, ternyata telah mulai beraksi dan tidak tinggal diam saja Ingin merusak perayaan itu dan nama baik mereka melalui Menteri Siong Wajah Suma Kian Li berubah merah sekali, demikian pula wajah Kau Kok Chu Akan tetapi mereka tidak menyalahkan pembesar itu yang agaknya tanpa disadarinya telah diperalat Loetek Chiang Hanya Chin Leong yang diam-diam dapat menduga bahwa agaknya surat itu membuka kesempatan bagi Menteri Siong untuk dapat melampiaskan dendam kecewanya Dengan suara lantang Suma Kian Li berkata Tai Jin, kami tidak akan merahasiakan hal itu walaupun itu sesungguhnya merupakan urusan pribadi kami yang tiada sangkut pautnya dengan orang lain Memang, puteri kami Suma Hui tiga tahun yang lalu pernah menikah dengan Loetek Chiang Akan tetapi, pada hari pernikahan itu pula kami baru mengetahui bahwa dia seorang penjahat besar, murid dari iblis JHW Asiawoke yang berhasil menipu kami sehingga telah kami ambil murid dan sekaligus mantu Sejak hari pernikahan itu, hubungan kami sekeluarga dan dia menjadi putus, bahkan dia menjadi musuh besar kami Putri kami bukan istrinya lagi Dan kami sekeluarga pun sudah tahu akan semua itu sambung kau kok julantang Dan seperti dikatakan oleh saudara Suma Kian Li tadi, urusan ini adalah urusan pribadi kami yang tiada sangkut pautnya dengan orang lain Menteri Sung dan para tamu yang lain mendengar ucapan dua orang pendekar sakti itu, yang dikeluarkan dengan suara penuh wibawa, menjadi terkejut dan terheran-heran Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani memberikan komentar lagi karena kedua orang pendekar itu sudah menekankan bahwa urusan itu adalah urusan bersifat pribadi yang tiada sangkut pautnya dengan orang lain Mereka hanya dapat membatin, betapa anehnya watak tokoh-tokoh perkasa itu Kalau orang biasa, sungguh tak mungkin seorang pemuda, apalagi dengan kedudukan setinggi jenderal muda Kau Chin Leong, mengawini seorang janda Sementara itu, Suma Cheng Leong dan ayah bundanya juga terkejut mendengar ucapan dua besan itu dan diam-diam Cheng Leong mencatat nama Loh Tek Chiang yang telah berhasil menipu pamannya sehingga diambil murid bahkan mantu olehnya Padahal, Pek Chiang adalah murid Jai Hwe Asyawoke dan dia pernah bertemu dengan mereka ketika bersama dengan mereka, mendiang Hei Moong menyerbu ke rumah keluarga Kam di Bukit Melayan Walaupun ada gangguan batin karena ulah Menteri Suong tadi, upacara pernikahan dilangsungkan dengan lancar Wajah sepasang mempelai berserip penuh kebahagiaan pada waktu mereka melakukan upacara penghormatan kepada para orang tua dan keluarganya Pesta sederhana lalu dirayakan dengan gembira Pada keesokan harinya, Suma Cheng Leong dan ayah bundanya sempat mendengar penuturan Suma Hui sendiri yang ditemani suaminya tentang Malapetaka dan Aibi yang menimpa keluarga ayahnya karena kejahatan Loh Tek Chiang Ia tak menyembunyikan apa-apa lagi karena bicara di antara keluarga Dulu, bersama suamiku ini, aku pernah singgah dan bertemu Paman Kian Bu berdua ketika kami kembali dari Pulau Es dan Paman Kian Bu telah memperingatkan kami akan banyak halangan dan rintangan bagi perjodohan kami Dan ternyata memang benar, Suma Hui menutup ceritanya Kian Bu mengangguk Bagaimanapun juga, semua telah lewat dan anggap saja semua itu sebagai mimpi buruk Aku sungguh kagum kepada kalian Cinta kasih antara kalian demikian besar dan murni dan dengan cinta kasih seperti itu kalian tentu akan hidup berbahagia Kian Li menarik napas panjang Semua adalah karena kesalahanku Dulu aku terlalu kukuh dan aku lengah sehingga mudah tertipu oleh iblis itu Dia mengepal tinju dengan gemas Manusia boleh berusaha bagaimanapun Akan tetapi Tian Yang berkuasa akhirnya menentukan Kata Kau Kok Chu Aku telah bersumpah untuk mencari dan membunuh Jahanam Longtek Yang dan gurunya Jai Hwe Asyao Woke kata Sumah Hui sambil mengepal tinju Harap Paman dan juga Enci Hui dapat menenangkan hati Ketahuilah bahwa Jai Hwe Asyao Woke telah tewas tiga tahun yang lalu Kata Cheng Leong Mereka semua, kecuali ayah bunda Cheng Leong yang sudah tahu Terkejut mendengar berita ini Bagaimana terjadinya? Siapa yang membunuh Jahanam itu tanya Sumah Kian Li Dia berkelahi dengan Hek Imoong dan dia terpukul roboh dan tewas Hek Imoong? Pemimpin gerombolan yang menyerbu pulau Es Sumah Hui dan Chin Leong terkejut Cheng Leong mengangguk Benar Dan bukan hanya Jai Hwe Asyao Woke yang tewas Juga Hek Imoong telah meninggal dunia karena luka-lukanya Setelah bertanding dengan musuh-musuhnya Dia tidak menceritakan keadaan dirinya sebagai bekas murid Raja Iblis itu Karena ini akan mendatangkan suasana yang tidak enak saja Sumah Hui mengerutkan alisnya Lalu menghitung Mereka semua ada lima orang yang memimpin penyerbuan itu Ngo BWS Saikong telah tewas oleh Nenek Ululu Juga Si Ulat Seribu telah tewas oleh Nenek Mirahai Eng Jiao Siawong telah tewas pula oleh Chin Leong Koko Jikalau sekarang Hek Imoong dan Jai Hwe Asyao Woke telah tewas Berarti semua Datuk Iblis yang menyerbu pulau Es telah tewas Pada hari itu juga Sumatian Bu, istri dan putranya berpamit Mereka meninggalkan kota Raja Tanpa berani menyinggung soal perjuangan melawan penjajah Karena Jenderal Muda itu kelihatan masih amat bersemangat memelah kerajaan Mereka harus bersikap hati-hati sebelum merasa benar yakin Bahwa ada kemungkinan besar Jenderal itu akan mendukung Ceng Leong sendiri belum berani menyinggung soal gawat itu Kita tinggalkan dulu pengantin baru yang berbahagia itu Dan kita menengok keadaan kota Lok yang dimana Selama beberapa hari ini terjadi hal-hal yang menggemparkan Sejak kira-kira sebulan lamanya terjadi beberapa pembunuhan Dan pengerusakan terhadap sarang-sarang penjahat Juga rumah dua orang pembesar korup tidak terlewat Dan menjadi korban serbuan seorang pendekar aneh Dua orang pembesar itu adalah orang-orang yang suka melindungi kejahatan Dengan menerima uang sogokan Akan tetapi kalau kepala penjahat itu dibunuh Dua orang pembesar itu hanya dibuntungi kedua telinga mereka sebagai peringatan keras Dan dari mereka inilah Juga dari anak buah penjahat yang sempat melihatnya Tersiar berita bahwa pelakunya adalah seorang pemuda yang berwajah tampan Bersikap halus namun ilmunya tinggi sekali Dan melihat betapa dia membunuh para kepala penjahat Membasmi sarang penjahat dan menghajar dua orang pembesar korup Jelas bahwa dia tentulah seorang pendekar muda Dan memang dunia Kang Ou di sekitar Lok Yang sudah mulai mendengar kemunculan pendekar ini Semenjak dari sebelah barat kota Raja sampai ke Lok Yang Di sepanjang perjalanan Ada seorang pendekar muda tengah menyebar maut di antara para penjahat Dan mengulurkan tangan kepada setiap orang yang menderita dan yang tertindas Peristiwa ini menggelisahkan K.O. Tai Jin, kepala daerah kota Lok Yang Sudah dua orang pembesar pembantunya yang didatangi oleh pendekar itu Dan dia sendiri yang merasa korup Bahkan suka menggunakan tenaga para penjahat untuk memperkuat kedudukan Menerima sogokan-sogokan dari para penjahat pemilik rumah pelacuran Rumah-rumah judi dan kepala para maling Perampok dan copet tentu saja merasa ketakutan Dia seolah-olah dapat merasakan Betapa pendekar ini sedang menanti-nanti kesempatan untuk mendatanginya Beberapa malam yang lalu sudah ada bayangan yang berkelebatan di atas genteng gedungnya Akan tetapi karena diketahui penjaga Bayangan itu tak sempat melakukan sesuatu dan melarikan diri Sejak malam itu dia memerintahkan orang-orangnya agar melakukan penjagaan ketat Namun dia masih juga merasa ketakutan Dan akhirnya dia mengumpulkan tiga orang kepala penjahat di Lok Yang Tiga orang jagoan yang terkenal sebagai Lok Yang Sam Leong Tiga naga Lok Yang Kini tiga orang jagoan itu siang malam tinggal di gedung KOO Taijin Barulah hati kepala daerah Lok Yang itu merasa tenang Akan tetapi pembesar itu lupa bahwa memasukkan tiga orang pentolan penjahat ke dalam rumahnya Untuk menjaga keselamatan rumah sama dengan menggunakan tiga ekor serigala atau harimau untuk menjaga rumah Dia mampu menyenangkan hati tiga orang jagoan ini dengan makanan dan minuman yang berlimpah dan hadiah uang secukupnya Akan tetapi dia lupakan sesuatu hal Bahwa mereka itu, atau seorang di antara mereka, adalah seorang macu keranjang yang haus akan perempuan Dan di dalam gedung pembesar itu, terdapat banyak wanita cantik Selir-selirnya saja masih muda-muda dan cantik-cantik, jumlahnya sampai tujuh orang Belum lagi para pelayan wanita yang muda-muda dan manis-manis, yang kadang-kadang bertugas juga sebagai selir tak resmi pembesar itu Belum lagi putri-putri pembesar itu sendiri Seorang di antara tiga jagoan ini berjuluk Tiat Leong, Naga Besi Dia secoa Tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat, sesuai dengan julukannya Usianya kurang dari 40 tahun dan bajunya selalu terbuka di bagian dada Dia agaknya suka berlagak memamerkan dadanya yang berbulu hitam lebat Naga besi ini memang nampak gagah dan jantan Dia gila perempuan dan entah sudah berapa banyaknya wanita yang diataklukan Baik melalui kegagahannya termasuk bulu dada itu, atau rayuan mautnya Maupun dia taklukan dengan kekerasan mengandalkan keberanian dan kelihayanya yang membuat dia ditakuti Di lengan kanannya ada gambar cacahan berbentuk naga Dua orang temannya berusia lebih dari 50 Yang seorang sikin dan berjuluk Ang Leong, Naga Merah Dia memakai julukan itu karena mukanya berwarna merah Orang ketiga bertubuh pendek gendut, silui berjuluk Hek Leong, Naga Hitam Dan untuk mengabadikan julukannya, di lengan kanannya juga ada gambar cacahan seekor Naga Hitam Mereka merupakan tiga serangkai yang bekerjasama menguasai dunia hitam di Lok Yang Ketika mereka menerima tugas berjaga dan melindungi K.O. Tai Jin, tiga orang ini girang sekali Mereka sudah mendengar akan munculnya pendekar tampan itu dan tentu saja mereka menganggapnya musuh Mereka merasa keselamatan mereka masing-masing menjadi terancam Maka, dengan tinggal di gedung K.O. Tai Jin, mereka memperoleh banyak keuntungan Pertama, mereka akan dapat saling membantu dan bersama-sama menghadapi musuh Kedua, mereka akan mendapat bantuan pula dari pasukan pengawal dan penjaga gedung pembesar itu Ketiga, mereka tentu hidup serba enak dan menyenangkan di gedung pembesar itu dan akan menerima hadiah besar tanpa bekerja keras Dan bagi Tiat Leong, ada lagi kenyataan yang membuat dia mengilar Ketika dia melihat wanita-wanita muda dan cantik itu Wanita-wanita yang dia tahu sedang kehasan dan melayangkan pandang macu ke arah dadanya yang berbulu dengan metu yang bersinar-sinar Kedua orang kawannya sudah mengenal baik watak si naga besi ini Memperingatkan agar dia jangan mengganggu wanita-wanita itu Akan tetapi, mana mungkin melarang seekor anjing melahap tulang-tulang muda yang berserakan di depan hidungnya Baru pada malam kedua, kawan-kawannya tidak melihatnya tidur di kamarnya lagi Si naga besi itu sudah terlena dan tenggelam ke dalam pelukan seorang di antara selir-selir K.O.Taijin yang kehasan Pembesar itu sudah berusia 60 lebih Mana mungkin dia mampu memuaskan belasan orang wanita, yaitu istri, para selir dan para pelayannya? Tentu saja para selir yang menjadi hamba nafsunya begitu bertemu dan dapat berhubungan dengan pria seperti si naga besi Merupakan suatu kelegaan yang membuat mereka tergila-gila Dan bukan seorang selir saja yang tergila-gila kepadanya Si naga besi lalu di antri dan laki-laki hidung belang ini tentu saja merasa keenakan dan senang sekali Dua orang kawannya menggeleng-geleng melihat kegilaan si naga besi Beberapa hari kemudian Malam itu gelap sekali Gelap, dingin dan sunyi karena tadi turun hujan lebat sekali Kini hujan sudah berhenti, akan tetapi langit masih gelap Bintang-bintang tak nampak, terhalang awan hitam Keadaan seperti itu membuat orang amat mudah ngantuk Dan untuk melawan ngantuk, para penjaga keamanan di rumah K.O.Taijin minum arak penghangat tubuh dan men kartu Naga merah dan naga hitam melakukan perondaan Melihat semua aman, mereka pun segera memasuki kamar masing-masing Si naga besi seperti biasa, sejak tadi sudah mendekam dalam kamar salah seorang selir K.O.Taijin Sekali ini dia berani mati sekali, berhasil merayu selir ketiga pembesar itu, selir yang paling disayang oleh K.O.Taijin Karena malam gelap dan dingin, para penjaga segan berjaga di udara terbuka Mereka agak lengah Ah, siapa orangnya yang mencari penyakit berkeliaran di luar dalam cuaca seperti itu? Mereka tidak pernah mengira bahwa sedikit kelengahan mereka itu telah dimanfaatkan Sesosok tubuh bayangan hitam yang berkelebat di atas genteng rumah K.O.Taijin Ketika tidak melihat adanya penjaga di luar rumah seperti biasa Dengan gerakan yang sangat lincah dan ringan, bayangan itu sudah berlomcatan di wulungan gedung Kemudian melayang turun dan menyelinap di dalam bayang-bayang gelap Tidak lama kemudian dia sudah mengintai dari jendela sebuah kamar Hanya sebentar dia mengintai lalu membuang muka Sudah cukup baginya Seorang laki-laki tinggi besar yang diketahuinya melalui penyelidikan beberapa hari ini sebagai naga besi Sedang bermesraan dengan seorang wanita cantik di dalam kamar itu Wajah bayangan itu tersenyum mengejek lalu meninggalkan kamar itu, menyelidiki kamar lain Akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya Kamar K.O.Taijin Pembesar yang kurus kering itu ternyata sudah tertidur pulas Mendengkur di dalam pelukan seorang pelayan perempuan muda yang malam itu bernasib bagus dipilih majikannya untuk melayaninya Tanpa mengeluarkan suara sehingga tidak terdengar oleh enam orang penjaga yang bermain kartu di dalam ruangan yang menembus ke kamar itu Bayangan tadi membuka jendela dan sekali meloncat dia telah berada di dalam kamar K.O.Taijin Sinar lampu kemerahan di kamar itu menimpa mukanya Ia masih muda Antara 23 tahun usianya Wajahnya bulat dan kulit mukanya agak gelap Akan tetapi muka dan rambutnya terawat rapi sehingga nampak tampan sekali Pakainya juga rapi dan indah, bersih dan terawat Di punggungnya tergantung sepasang pedang yang berada dalam sarung pedang yang terukir indah Gagang pedangnya bagus pula dengan ronce-ronce biru Sejenak dia berdiri dalam kamar dan menyingkap kelambu Apa yang sudah dilihatnya samar-samar dari luar kelambu tadi kini nampak jelas Tubuh seorang wanita muda yang telanjang bulat memeluk tubuh kerempeng seorang kakek setengah telanjang Bibir itu bergerak seperti membayangkan perasaan jijik Lalu tangan kirinya bergerak Dua batang jarum halus yang harum baunya menyambar tengkuk wanita itu Wanita itu menggerakkan tubuh berkelojotan Lalu mengeluh dan terlentang diam Pingsan karena dua jalan darah tertusuk dua batang jarum halus Dengan tenang pemuda itu menggulung tubuh K.O.Taijin dengan selembar selimut Lalu mengempitnya dan membawanya keluar kamar Tubuh itu tidak mampu bergerak atau berteriak karena sudah ditotoknya terlebih dahulu Dia membawa tubuh pembesar itu melalui jendela dan tak lama kemudian dia sudah tiba di luar kamar Dimana selir ketiga pembesar itu masih berdekapan dengan sinaga besi Daun jendela dibukanya dari luar dan setelah dia membebaskan totokannya pada tubuh K.O.Taijin Dia lalu melemparkan tubuh itu ke dalam kamar Ke atas pembaringan dimana dua orang manusia itu sedang berjinah Begitu terbebas dari totokan K.O.Taijin yang semenjak tadi ketakutan setengah mati langsung bergerak Tolong Oh enggak, tubuhnya terbanting ke atas pembaringan di antara dua tubuh telanjang yang tumpang tindih Beruk Aduh, aduh K.O.Taijin berteriak-teriak Juga selirnya ikut menjerit akibat tubuh suaminya itu jatuh menimpa dada dan kepalanya Akan tetapi sinaga besi yang juga merasa terkejut sudah meloncat turun dari atas pembaringan Menyambar pakaiannya dan bergegas memakainya Ketika K.O.Taijin melihat selirnya yang tersayang tidur bertelanjang bulat bersama sinaga besi Dia lupa akan rasa kaget dan takutnya Seketika dia maklum apa yang terjadi antara selirnya dan jagoan itu Dia sudah mendengar desas-desus di antara para pengawalnya bahwa salah satu di antara tiga jagoan yang menjaga keselamatannya itu kabarnya main gila dengan beberapa orang selirnya Akan tetapi karena dia tidak melihatnya sendiri, dia pun tidak percaya dan pura-pura tidak tahu Apalagi pada waktu itu dia amat membutuhkan perlindungan dan bantuan tiga orang jagoan itu Akan tetapi kini, melihatnya sendiri betapa selirnya ketiga yang paling disayangnya berada dalam satu pembaringan bertelanjang bulat dengan sinaga besi Kemarahannya memuncat Perempuan hina, apa yang sedang kau lakukan ini dan dia tak dapat lagi menahan kemarahannya Ditinjunnya muka selirnya dengan keras Buk, perempuan itu sedang mengeluh kesakitan karena tadi kepala dan dadanya tertimpa tubuh suaminya Kini menjerit dan menangis sejadi-jadinya, tubuhnya terjengkang di atas kasur K.O.Taijin semakin marah, turun dari pembaringan dan menyerang sinaga besi sambil memaki-maki bajingan kamu Berani meniduri isteriku? Dan dia mencoba untuk memukul jagoan yang sedang sibuk mengenakan pakaiannya itu Akan tetapi, sinaga besi dengan tak sabar menangkis dan mendorong pembesar itu sehingga jatuh terjengkang Tenanglah, Taijin Siapa yang melempar Taijin? Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar kamar Para penjaga tadi mendengar teriakan si pembesar itu dan mereka berlari ke sana-sini berebutan mencari majikan mereka yang tadi berteriak minta tolong Mendengar pertanyaan si naga besi, baru K.O.Taijin teringat akan peristiwa tadi Mukanya pucat dan sekali lompat dia sudah bersembunyi lagi ke dalam kelamu dan merangkul selir ketiga yang tadi dipukulnya Tubuhnya menggigil ketakutan Tolong, penjahat, pembunuh Dari luar terdengar pintu digedor-gedor oleh para pengawal Taijin Apakah paduka berada di dalam? Ketika si naga besi hendak membuka pintu, setelah membereskan pakaiannya Tiba-tiba dari atas menyambar sesosok bayangan yang gerakannya cepat bagaikan seekor burung Garuda menyambar Kiranya bayangan itu adalah pemuda yang melemparkan tubuh K.O.Taijin tadi Yang ternyata barusan bersembunyi di atas tiang melintang di atas kamar itu Melihat pemuda tampan ini, si naga besi segera dapat menduga bahwa tentu inilah musuh yang dinanti-nanti Maka tanpa banyak cakap dia sudah menerjang ke depan dan menyerang dengan dasyatnya Pemuda itu tidak mengelak, melainkan menangkis dan begitu lengannya beradu dengan lengan si naga besi Penjahat itu terpelanting dan meringis kesakitan Lengannya yang tertangkis tadi rasanya seperti bertemu dengan baja membaras saja, keras dan panas Dia maklum akan kelihayan lawan dan sekali meloncat dia telah menyambar golok besarnya yang tadi dia letakkan di atas meja Bocah setan bosan hidup bentaknya Dia memutar-mutar goloknya yang besar di atas kepalanya kemudian menerjang maju, menyerang secara membabi buta Pemuda itu mengelak dengan loncatan ke kanan-kiri, lalu menggerakkan tangan kiri Nampak betapa golok menyambar lewat kepalanya dan tangan kirinya itu menonjok ke depan, disusul tendangan kaki kanannya Tuk, beruk Golok terlepas ketika sodokan tangan kiri pemuda itu mengenai dada di bawah ketiak kanan lawan Dan pada saat tendangan mengenai perut membuat tubuh si naga besi terlempar menimpa tembok, nyawanya telah melayang Ternyata pukulan tangan kiri tadi sedemikian hebatnya sehingga mengguncang dan memecahkan jantungnya Pada saat itu daun pintu kamar pecah dan masuklah dua orang kakek yang bukan lain adalah naga merah dan naga hitam Masing-masing memegang pedang dan tombak gagang panjang Di belakangnya nampak belasan orang pengawal yang memegang senjata, siap mengeroyok Pemuda itu tidak mempedulikan mereka Dia memungut gelolok si naga besi dan sekali menggerakkan kaki dia telah meloncat ke pembaringan Dengan tangan kiri menjambah K.O.Taijin Pembesar itu sedemikian ketakutan dan mendekap selirnya lebih kuat lagi Sehingga ketika tubuhnya terseret turun dari pembaringan, selirnya ikut tertarik dan terbanting Ampun, ampun kan saya pembesar itu meratap dan kini dia sudah melepaskan tubuh selirnya dan berlutut, merangkak dengan kedua tangan di depan dada Orang S.I.K.O. Engkau ini seorang pembesar kepala daerah yang jahat Engkau sudah bersekongkol dengan para penjahat, korup dan makan sogokan Engkau bukan pemimpin rakyat yang baik Orang macam engkau ini sudah selayaknya mampus Ampun, ampun, taihiya pembesar itu meratap Sementara itu, naga merah dan naga hitam sejenak tertegun saat melihat naga besi menggeletak tak berfernyawa lagi Kemudian melihat pemuda itu membelakangi mereka dan mencurahkan perhatiannya kepada pembesar yang berlutut di depannya Naga merah menggerakkan pedangnya sedangkan naga hitam menggerakkan tomaknya menyerang dari belakang Wut Sing Pedang menyambar kepala sedangkan tomak meluncur ke arah lambung pemuda itu Pemuda itu masih tetap menjambak rambut si pembesar dengan tangan kirinya Dia tidak mengelak, juga tidak menengok menghadapi serangan-serangan itu Akan tetapi ketika pedang dan tomak itu sudah menyambar dekat Tangan kanannya bergerak dan golok tadi dia gerakan ke belakang tubuhnya Terang, kering, pedang dan tombak itu tertangkis golok dan terpental Hampir saja terlepas dari tangan pemegangnya yang loncat ke belakang dengan kaget Kulit telapak tangan yang memegang pedang terasa panas dan perih Pembesar K.O.O.O., sekali ini aku ampunin nyawamu Lekas kau rubah kari hidupmu dan menjadi pembesar pelindung rakyat Kalau tidak, lain kali aku pasti datang mengambil kepalamu Golok berkelebat dan pembesar itu menjerit Rambutnya terbabat habis dan hidungnya putus Dia mendekat mukanya, dan darah mengalir dari celah-celah jari tangannya, mulutnya mengeluarkan suara sengau Aduh, aduh, aduh Sementara itu, dua orang jagoan sudah memberi aba-aba kepada para pengawal untuk mengeroyok Akan tetapi para pengawal itu hanya mengacung-acungkan senjata dan tidak berani maju Betapapun juga, dengan adanya belasan orang pengawal itu, hati kedua jagoan menjadi besar dan mereka berdua sudah menerjang maju lagi Si naga merah yang memegang pedang memutar pedang di atas kepala sedangkan si naga hitam menggerak-gerakan ujung tombak untuk menggertak, mencari saat yang tepat untuk menusuk Penjahat-penjahat kejah macam kalian hanya mengotorkan dunia saja nampak dua sinar berkelebat Terang, terang, dua jagoan itu terbelalak kaget melihat senjata mereka yang patah-patah disambar dua sinar tadi Akan tetapi sebelum mereka sempat menghindar, dua sinar pedang yang berada di kedua tangan pemuda itu kembali berkelebat dan robohlah naga merah dan naga hitam Mereka berkelejutan dan nampaknya tidak luka, akan tetapi dari celah jari tangan mereka yang menutup dada nampak darah bercucuran Kiranya dua batang pedang di tangan pemuda itu telah menusuk dada menembus jantung Para pengawal terkejut dan berebutan menyerbu Pemuda itu sudah siap memutar sepasang pedangnya, akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan sengau dari K.O.T. Jin Tahan! Jangan serang dia! Tai Hiap, harap ampunkan kami Mulai sekarang kami hendak merubah semua kesalahan Pemuda itu menoleh kepada pembesar yang terus mendekap hidungnya yang masih berdarah Bukit hidung itu sudah lenyap terbabat pupus oleh golok tadi Nyeri bukan main dan berdarah terus Pemuda itu mengangguk, kemudian melemparkan sebuah bungkusan kepada pembesar itu Bagus, Tai Jin Biar cacat badan, kelak paduka akan menjadi pemimpin rakyat yang baik Pakailah obat ini, dilumurkan pada lukamu, tentu segera sembuh Selamat tinggal Baru saja kata-kata ini habis diucapkan Tubuh pemuda itu berkelebat ke arah langit-langit kamar Terdengar suara keras pada saat atap itu jebol berlubang dan tubuhnya lenyap menerobos atap Ternyata di kemudian hari bahwa K.O.T. Jin benar-benar bertobat Berubah menjadi seorang pembesar yang baik Memperhatikan kepentingan rakyatnya dan mengerahkan pasukan keamanan untuk mengadakan pembersihan-pembersihan Membasmi sarang-sarang penjahat, bahkan tidak segan-segan menindak bawahannya yang melakukan penyelewengan Pemuda perkasa yang telah membunuh Ouyang Sam Leong Dan menghukum K.O.T. Jin itu berloncatan dari wungan ke wungan lain dengan kecepatan seperti terbang saja Dia terus keluar kota dan memasuki kuil tua yang tak dipergunakan orang lagi Tak lama kemudian dia sudah membuat api unggun di ruangan belakang, duduk bersemedi di dekat api unggun Buntalan pakaiannya terletak di dekatnya Biarpun dia telah berhasil baik sekali dalam tugasnya sebagai pendekar pada malam itu Namun ketika cahaya api unggun menerangi wajahnya, dia sama sekali tidak kelihatan puas dan gembira Sebaliknya malah, wajahnya nampak selamburam Wajah yang tampan itu digelapkan awan kedukaan dan sekali-kali dia menarik napas panang Lalu terdengar keluannya dengan suara menggetar Gangga, ah, gangga Pemuda itu adalah sumat Chiang Bun Seperti telah diceritakan di bagian depan Ketika mendengar bahwa gangga pergi tanpa pamit dan menurut temcinya pemuda butan itu pergi ke butan Chiang Bun menjadi kaget dan berduka Dia pun segera melakukan pengejaran ke barat Akan tetapi, dia tidak menemukan jejak pemuda butan itu Hatinya semakin rindu dan semakin berduka Takut kalau selamanya diatakan dapat bertemu lagi dengan orang yang sangat dicintainya itu Dia tidak berani melakukan perjalanan terlalu cepat Takut membuatnya semakin jauh dari gangga Dia melakukan perjalanan perlahan-lahan, berhenti di setiap kota untuk melakukan penyelidikan, lalu melanjutkan terus ke barat Yang membuat dia berduka adalah karena dia tidak pernah berhasil mendapat keterangan tentang pemuda itu Untuk mengurangi kedukaan dan menghibur kekesalannya, Chiang Bun mulai bertindak sebagai seorang pendekar yang menentang semua penjahat yang diketahuinya Juga dia memberi hajaran kepada para pejabat yang korup, seperti yang telah dilakukannya di lok yang tadi Mulai dia dikenal sebagai seorang pendekar muda yang berilmu tinggi dan yang bertangan maut terhadap para penjahat Memang dia tak mau mengampuni penjahat Hal ini mungkin menjadi akibat dari semua pengalamannya Di Pulau Es dahulu dia menyaksikan betapa kakek dan kedua orang neneknya tewas dan Pulau Es lenyap karena perbuatan penjahat Kemudian, betapa keluarga ayahnya tertimpa aib karena perbuatan penjahat pula Semua ini memupuk semacam dendam kebencian di dalam hatinya terhadap para penjahat sehingga dia tak mau memberi ampun kepada setiap penjahat yang ditemuinya Sumac yang bun terbenam dalam kedukaan Dia teringat akan rencana pernikahan encinya Dia tak akan dapat hadir dalam perayaan pernikahan itu Dia sudah mengambil keputusan untuk tidak kembali sebelum dia dapat bertemu kembali dengan pemuda yang dicintanya Gangga Nanda Aih, Gangga, dimanakah engkau berada keluhnya penuh kerinduan sebelum dia tenggelam ke dalam semedinya Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chiang Bun sudah meninggalkan kuil itu dan melanjutkan perjalanannya ke barat Dia tidak lagi memasuki kota Lok Yang karena selama beberapa hari ini dia sudah melakukan penyelidikan dan agaknya tidak ada seorang pun melihat pemuda butan seperti Gangga Nanda di kota itu Chiang Bun mulai menduga bahwa mungkin sekali pemuda itu mengambil jalan yang lain, tidak melalui Lok Yang Akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda itu terus menuju ke barat dan dia akan mencari terus sampai ke negeri butan Chiang Bun mengambil jalan ke barat menyusuri sepanjang tepi sungai Wong Ho Pada waktu musim hujan membuat sungai Wong Ho pasang dan airnya berlimpah-limpah Dalam keadaan seperti itu, sungai ini menjadi liar, arusnya kuat sekali sehingga amat berbahaya untuk naik perahu menentang arus Maka Chiang Bun hanya berjalan kaki saja, kadang-kadang mempergunakan ilmu lari cepat kalau melalui jalan sunyi Dia akan pergi ke kota Sian yang jauhnya masih antara 300 km dari situ Kalau dia melakukan perjalanan cepat, dalam waktu 4 hari saja dia sudah sampai di sana Tentu saja kalau di tengah jalan tak ada sesuatu yang akan menyita waktunya Dua hari kemudian tibalah dia di sebuah puncak bukit Dari puncak itu dia dapat melihat pemandangan yang amat indah Sungai Wong Ho yang lebar nampak berkilauan dari atas Sejauh mata memandang, tak nampak adanya dusun di sebelah barat Melainkan penuh hutan memanjang di sepanjang tepi sungai Maka dia pun mengambil keputusan untuk melewatkan malam di tempat indah ini Chiang Bun lalu melepaskan bun talan dan siang kiamnya dari tunggung Menjatuhkan diri duduk di atas rumput hijau tebal lunak Indah bukan main pemandangan menjelang senja itu Indah dan sunyi Sunyi sekali Dia mengeluarkan sebungkus roti kering dan seguci air jernih dari bun talan Akan tetapi ketika dia menoleh ke kanan kiri Merasa betapa sunyinya keadaan Betapa sepi dan kosong perasaan hatinya Roti kering itu tak jadi digigitnya Dia menyimpan kembali roti dan guci air Tidak jadi makan atau minum walaupun perutnya lapar dan tenggorokannya haus Dia tidak dapat makan karena pada saat itu hatinya dicekam keresahan dan kedukaan Dia merasa betapa sepi hidupnya Betapa rindu kepada ganggananda dan justru kerinduan inilah yang mendukakan hatinya Ternih yang dipelinganya pertanyaan encinya ketika dia akan pergi mengejar gangga Yakinkah engkau bahwa cintamu terhadap gangga itu murni? Ataukah hanya nafsu yang timbul karena dia seorang pemuda tampan demikian Encinya bertanya Ciyang bun menundukkan mukanya Gangga adalah seorang pria Dan bagaimana kalau gangga mendengar pengakuan cintanya Mengerti bahwa dia adalah seorang dengan kelaingan? Apakah gangga akan memandangnya dengan jijik, akan menjadi marah, membencinya dan takkan sudi berdekatan lagi dengannya? Ciyang bun mengangkat mukanya dan ternyata kedua pipinya yang menjadi pucat itu sudah basah semua Dia menangis dan tidak mampu menahan perasaannya lagi Ditutupnya mukanya dengan kedua tangan dan dia menangis terseduh-seduh Bagaikan anak kecil, seperti perempuan Ciyang bun suara halus terdengar oleh Ciyang bun seperti nyangian sorga Seketika dia menurunkan kedua tangan dari mukanya Gangga Gangga bisiknya penuh keraguan, penuh harapan, penuh kegelisahan Kalau-kalau tadi pendengarannya telah menipunya dan harapannya akan hama Akan tetapi ketika dia menoleh, di dalam cuaca remang-remang itu dia melihat pemuda itu dengan jelas Bukan mimpi, bukan halayal Gangga diam meloncat berdiri dan berlari menghampiri dengan lengan terbuka Di situ Gangga nanda berdiri memandang kepadanya dengan mata penuh haru, dengan bibir tersenyum Ciyang bun katanya dengan air mata berlinang Ciyang bun mengembangkan kedua lengannya dan merangkul Gangga diam saja dan membiarkan pemuda itu memeluk dan mendekatnya dengan kuat sekali Gangga nanda diam-diam harus melindungi tubuhnya dengan tenaga dalam dari pelukan Ciyang bun Kalau tidak bisa patah-patah tulang iganya didekap sekuat itu Gangga, ah, gangga, betapa girang hatiku, betapa rinduku kepadamu Ciyang bun berbisik berkali-kali Dia mendekat tubuh itu seolah-olah hendak memasukkan gangga ke dalam dadanya supaya tidak sampai dapat berpisah lagi Kemudian, saking girangnya dapat bertemu dengan gangga kembali Dan saking merindunya, dia lalu mencium pemuda itu, ciuman sayang dan mesra pada pipi kanannya Dia merasa betapa tubuh gangga gemetar keras dan tiba-tiba Ciyang bun teringat akan keadaan dirinya Ah, dia melepaskan pelukannya seperti melepas selar Lalu membalikan tubuhnya dan menjambak-jambak rambutnya sambil menangis Ciyang bun gangga nanda terkejut, menghampiri dan menyentuh pundaknya Ada apakah? Ciyang bun menutupi muka dengan kedua tangan Pundaknya bergoyang-goyang dan air mati menetes dari celah-celah jari tangannya Melihat ini, gangga Dewi menjadi terharu sekali Betapa sikap pemuda ini seperti seorang wanita saja Padahal sepak terjangnya selama ini begitu gagah perkasa sebagai seorang pendekar sejati Sungguh sulit membayangkan betapa seorang pemuda selihai ini Cucu pendekar super sakti dari Pulau Es dapat menangis sesenggukan seperti seorang wanita cengeng Ciyang bun, ada apakah? Apakah yang menyusahkan hatimu tanyanya? Ciyang bun mengusap air matanya dan dia lalu duduk di atas rumput tebal Gangga Dewi juga duduk dan untuk menghilangkan selasana yang tidak enak itu Ia berkata, tahukah engkau betapa selama beberapa hari ini Dari sebelum engkau tiba di lokyang sampai sekarang Aku selalu membayangimu Ucapan ini berhasil menolong Ciyang bun yang sudah dapat menguasai hatinya Memandang heran Begitukah katanya Pantas aku tidak pernah dapat menyusulmu Kiranya engkau berada di belakangku Gangga Dewi tersenyum dan suasana yang amat tidak enak bagi Ciyang bun tadi agak berubah Hatinya menjadi tenang kembali Gangga, sebetulnya engkau hendak kemanakah? Apakah benar seperti keterangan Encihui bahwa engkau hendak pulang ke butan? Dan kau sendiri hendak kemana? Gangga balas bertanya Aku, aku hendak menyusulmu Karena engkau pergi tanpa pamit padaku Aku memang tidak pamit karena masih pagi sekali dan aku memang ingin pulang ke butan Kenapa engkau mengejarku? Aku, aku, merasa kehilangan sekali ketika engkau pergi, Gangga Aku, aku rindu sekali kepadamu Kau memang sahabatku yang amat baik, Ciyang bun Akan tetapi di antara sahabat, ada waktu berkumpul dan ada waktu berpisah Akan tetapi aku tidak mau berpisah darimu, Gangga Selamanya jangan sampai kita berpisah Eh, mengapa begitu? Mana mungkin begitu? Gangga, aku, aku cinta padamu, Gangga Gangga Dewi sengaja mengatur sikap untuk menguji batin Ciyang bun sesuai dengan rencananya menolong pemuda itu sembuh Walaupun jantungnya terasa berdebar dan kedua pipinya terasa panas Ia pura-pura terbelalak heran Tentu saja, aku pun suka sekali kepadamu, Ciyang bun Kita memang sahabat yang saling mencinta, sahabat karib, bukan? Tidak, tidak Bukan begitu, aku, aku, ah dan pemuda itu menunduk untuk menyembunyikan mukanya Gangga Dewi memegang pundak Ciyang bun Ciyang bun, ada apakah? Sikapmu begini aneh Tadi juga kau, menangis Ada apakah? Inilah saatnya Saat yang selama ini amat menggelisahkan hatinya Tetapi, bagaimanapun, apapun yang akan menjadi akibatnya, dia harus mengaku terus terang kepada Gangga Nanda Mungkin Gangga akan menjadi jijik kepadanya, mungkin menjadi marah, membencinya sehingga mungkin juga akan meninggalkannya, untuk selamanya Akan tetapi dia harus berani menanggung akibatnya, lebih baik menghadapi kenyataan dan memperoleh kepastian, betapapun pahitnya, daripada tersiksa dalam keraguan dan ketidaktentuan, terus menerus tendalam dalam kerinduan dan kebimbangan Dia harus berani bersikap gagah sebagaimana layaknya seorang pendekar Maka, dia cepat menghapus air matanya Untung baginya bahwa cuaca sudah mulai gelap sehingga Gangga tidak dapat melihat mukanya dengan jelas Hal ini menolongnya dan mengurangi rasa sungkan dan malunya Gangga, sahabatku yang baik, kalau aku berterus terang dan kata-kataku menyinggung dan tidak menyenangkan hatimu, maukah engkau memaafkan aku? Diam-diam Gangga Dewi merasa terharu sekali Ia merasa kasihan kepada pemuda itu dan ia tahu betapa sukarnya bagi Chiang Bun untuk menjawab pertanyaannya tadi Tentu saja, Chiang Bun, orang yang berterus terang, berarti mempunyai maksud baik dan sudah sepatutnya kalau dimaafkan Tapi, tapi aku, Chiang Bun menghentikan lagi kata-katanya, nampak berat sekali untuk membuat pengakuan dan menceritakan keadaan dirinya Engkau kenapa? Katakanlah Chiang Bun mengepal tinju dan menguatkan hatinya Dia seorang pendekar, tidak boleh bersikap lemah Gangga, aku akan bicara terus terang dan mungkin sekali akan tidak menyenangkan hatimu, tidak enak kau dengar Melihat sikap tegas ini, Gangga tersenyum Nah, begitu lebih patut bagimu, pendekar Sumat Chiang Bun Bicaralah Gangga, tadi aku mengatakan bahwa aku cinta padamu, tetapi bukan seperti yang kau maksudkan, tidak seperti yang kau sangka Bukan cinta sebagai seorang sahabat Gangga sudah tahu akan keadaan pemuda ini dari Sumahui, akan tetapi ia pura-pura heran Dia memandang dengan metel, terbelalak Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Chiang Bun Tidak terasakah olehmu saat aku, memelukmu tadi? Aku, ketika aku, menciummu tadi? Nah, cintaku seperti itulah Tapi aku, aku seorang pria juga Gangga memancing Itulah, Gangga, justru itulah Aku, aku bukan seorang yang luaras, aku seorang yang sakit dan menderita kelainan Karena itulah aku merana dan aku, takut kalau kau menjadi benci kepada aku, menjadi jijik lalu meninggalkan aku untuk selamanya Pemuda itu menundukan mukanya, tidak menangis lagi tapi terbenam dalam kedukaan besar Gangga Dewi memandang dan hatinya terharu Ia sendiri belum merasa yakin benar apakah ia mencinta pemuda ini setelah mengetahui rahasianya dari Sumahui Yang jelas ia tidak memenci, tidak jijik melainkan heran, terkejut dan kasihan sekali Ciyang Bun, katanya halus Sebetulnya apakah yang sedang kau derita itu? Kelainan dan penyakit bagaimanakah yang kau maksudkan? Ciyang Bun menghela nafas panjang Betapapun sukar dan beratnya, dia tetap harus berterus terang Harus menceritakan semua tentang dirinya kepada orang yang sangat dicintanya ini Gangga, mungkin engkau akan kaget, heran dan jijik setelah mendengar penyakit apa yang mengganggu diriku Baiklah aku mengaku terus terang saja, Gangga Aku adalah seorang laki-laki yang berselera wanita Aku tidak tertarik kepada wanita sebagai teman hidup, tetapi aku tertarik kepada sesama pria Aku hanya bergeirah terhadap seorang pemuda, aku hanya dapat jatuh cinta kepada seorang pria Dan aku, aku, cinta padamu Bukan hanya sebagai sahabat, melainkan lebih mendalam lagi, seperti, seperti cinta suami istri Aku ingin hidup bersamamu, selamanya di sampingmu dalam suka maupun duka, tidak akan terpisah lagi Nah, aku sudah menceritakan semua dan, dan engkau tentu muat dan membenciku Hening sejenak, Gangga Dewi teringat akan siasat yang diatur Sumahwi Memang, ia berjanji untuk membantu penyembuhan pemuda ini Tetapi hanya untuk mengguncang batinnya, menyadarkannya dengan harapan mudah-mudahan pemuda itu akan dapat sembuh Melalui cinta pemuda itu terhadap dirinya Akan tetapi, ia sendiri tidak yakin apakah ia juga mencinta pemuda ini Ia merasa suka dan kagum, akan tetapi cinta Ia sendiri belum tahu benar, apalagi setelah melihat kelainan yang ada pada batin Chiang Bun Chiang Bun, jadi kau, kau mencinta diriku? Aku cinta padamu, Gangga, walaupun aku maklum bahwa mungkin sekali engkau akan merasa muat dan membenciku Engkau mencinta diriku karena, aku seorang pria, seorang pemuda yang menarik hatimu sepasang metu yang bening tajam itu bersinar menyayangi bintang-bintang yang mulai bertebaran di langit Berusaha menembus kegelapan untuk dapat menjenguk isi dada pemuda itu dan mengetahui isi hatinya Chiang Bun mengangguk, teringat bahwa cuaca gelap dan Gangga tidak akan dapat melihatnya Maka dia berkata gagap, ya, ya, begitulah Tiba-tiba Gangga bangkit berdiri Hem, jadi yang kau cinta hanyalah diriku sebagai seorang pemuda yang menarik Chiang Bun, jika engkau hanya membutuhkan pemuda tampan menarik Mudah saja bagimu untuk memperolehnya setiap saat dan dimanapun Aku, aku tidak sudi menjadi korban nafsu-nafsu mu setelah berkata demikian Gangga meloncat jauh dan lari Sejenak Chiang Bun termangu Dia sudah menduga bahwa pengakuannya itu tentu akan berakibat hebat Namun begitu dia teringat bahwa Gangga telah pergi meninggalkannya Mungkin untuk selamanya, dia pun meloncat dan mengejar turun dari puncak bukit Gangga, tunggu dulu, aku mau bicara denganmu Gangga berhenti, membalik dan menanti sambil bertolak pinggang Mau bicara apa lagi tanyanya Angku Gangga, maafkan kalau aku telah menyinggung perasaanmu dengan kata-kataku tadi yang bodoh dan canggung Gangga, aku cinta padamu Sungguh bukan hanya karena engkau seorang pemuda tampan yang menarik Tidak, aku cinta padamu karena dirimu, karena pribadimu, biar ditukar seribu orang pemuda tampan Sekalipun aku tidak mau Chiang Bun, engkau tadi mengatakan bahwa engkau tidak suka kepada wanita, begitu bukan? Benar, Gangga, dan itulah penyakitku, itulah kelainan diriku Nah, sekarang lihat baik-baik, Chiang Bun, lihat baik-baik Gangga lalu menggunakan tangannya melepas kain pengikat dan penutup rambutnya, menanggalkan pula alis palsunya Rambutnya yang halus panjang terurai lepas Biarpun cuaca remang-remang akan tetapi cukup terang bagi Chiang Bun untuk melihat perubahan itu dan dia pun terbelalat